Tuh, kalian bisa lihat tuh, abangnya bikin tuh, itu cepat banget tuh Ini digoreng, habis, si abang-abangnya bikin Oke, nih Wow, bawahnya tuh kayak digoreng-goreng gitu Ini abang mau apa nih? Pering bawah Wow, wow, wow Halo guys, selamat sore kali ini, bang Ipan lagi di Sunter Ada yang unik, kemarin tuh makan koti waktu itu di Bandung Proses bikin yang di Bandung tuh unik ya, gerobakan Tapi, yang di sini ini lebih unik lagi Seperti apa, keunikannya, kalian harus lihat deh Oke Halo, bang Ini bikin apa sih? Tuan-tuan Ini bikin kulitnya berarti Oh, ini bikin kulit guys Oh, tabur-taburin tepung nih Seru nih, bang aku kesini aja ya Oke Wah, si abang ini motong-motong nih Sa-sa-sa Cepat banget Kalau cepat kayak gini udah terbiasa motong berarti, bang? Iya, udah terbiasa Oh Berarti ini buat kulitnya gitu ya, bang? Iya Wah, thank you Langsung hidup lampunya Jadi di sini tuh kalian kalau makan koti tuh fresh ya Fresh Fresh Kalian pesan nanti akan dibuatin Jadi mereka tuh nggak nyetuk-nyetuk gitu Jadi sekali numpuk kayak gini berapa kilo nih, bang? Kira-kira 45-an lah 456 Berarti 15 kilo Berarti 6 kiloan ya sekali Sekali ada nih Tadi kalian lihat kan, si abangnya bikin tuh barbar banget ya Ini isinya apa aja nih, bang? Ayam Ayam Bang Ipan liatin kalian lah tuh Cara motong si abangnya tuh Jadi nggak perlu ditimbang, nggak perlu pakai ukuran Udah auto ini ya Auto terpotong dengan ukuran yang kurang lebih sama Ini mau dibungkus atau di Oh lho Oh ditaruh dulu guys Tuh ada yang keren Ada yang keren tuh Nanti kita ke sana tuh Niatin ya Biar kalian makin pada ngiler kalau datang ke sini Ini bukanya dari jam 5, bang? Jam 5 Sampai nanti tutup jam berapa sih? Jam setengah 11 Selama jam 11, bang Jam setengah 11 sampai jam 11 Jadi tiap hari buka ya? Senin libur Ingat, jangan datang di hari Senin Dipastikan libur Oke, ini udah nih berarti Ini masukin plastik biar nggak tering gitu Oh jadi biar kayak lembab-lembab gitu ya? Nanti habis itu digiling-giling Oke, Charles kita ke sana Ini sekali masuk ke dalam panci Penggorengan ini ada berapa, bang? Kurang lebih 50 piece Sekali masak 50 piece Kurang lebih ya? Oh Ini keren sih Ini mau dibalik, bang? Ini mau dibalik ya Bawahnya garing gitu ya Nah ini mulai ngelipat nih berarti Cara ngelipatnya kayak gini guys Bang, pernah nggak sampai 5 ribu bang? Haktik-haktik gitu? Enggak Enggak pernah ya? Paling haktik pernah bikin sehari Pernah sampai berapa, bang? 2000-2500 Semuanya bang yang gini? Yang ngelipat? Iya Yang ngelipat 2000-2500 Itu pernah haktik sekali ya? Iya Ukurannya tuh lumayan cukup gede ya berarti ya? Dan ini udah berapa tahun sih, bang? Dari 2013-an Oh, 2013? Oh, udah 11 tahun guys Dan nggak pernah pindah, berarti di Sunter? Di sini aja Di Sunter Di sini kayaknya tuh banyak makanan di Pontena sama asing kawang ya? Iya Dan saya tuh orang Pontena, bang? Orang Pontena Tapi tuh di Pontena jarang ada jual koti ya? Koti mah dari Santung ya? Dari Cina langsung Dari Cina langsung ya? Iya Itu kan Santung kan nama daerah Oh Kalau koti makanannya Ini kan? Santung Santung kan? Ternyata Santung tuh nama daerah, bang? Kalau coi pan atau coi kue Ya sering, sering makan, bang? Tapi ya Makan yang mimik koti ini ya Kadang ke Bandung Dan yang terbaru di sini nih Kalau di Bandung isinya tahu ya? Ada tahu, ada ayam Dan temen-temennya juga nih Nah, tapi yang berbeda adalah cara bikinnya nih Yang ini nih kayaknya lebih authentic juga nih Kalau yang ini nih settingnya tuh tendaan Kalau yang di Bandung kemarin tuh ya gerobakan Nanti kalian yang nonton Kalau jauh-jauh ke Bandung Iya, di Suntar ada Ini sekali masak berarti 50, Pak? 52 52 Kita kan harus penuh masaknya ya di wajahnya ya? Iya sih Kalau nggak penuh Airnya kan pakai air meletup-meletup gitu Iya, airnya tadi tuh meletup-meletup Iya Itu kayak ala-ala ngukus-ngukus gitu lah yang jadinya Kan ditutup kan soalnya? Bawahnya digoreng, atasnya direbus gitu Bawahnya digoreng, atasnya direbus gitu Gitu Dan untungnya kita udah order awal-awal guys nih Udah lihat deh Lihat tuh Mulai ramai Berarti sehari ribuan lah ya Iya Ngelipet-ngelipet kayak gini ya Udah biasa ya Oh udah ada ini partnernya nih berarti Ngelipet semua Tadi tahu aku ngebayangin tuh bikin 2000-2500 bang Itu game 4 pasti tahu Buat yang nonton, apalagi Yang suka bikin konten Di media sosialnya ini seru nih Mengabadikan momennya nih Asli cepat sih Cepat banget sih bikinnya Yang spesialnya lagi, apalagi bang Sambalnya berarti di sini Iya Oh Jadi penasaran pengen mau coba Oke, nih Wow Bawahnya tuh kayak digoreng-goreng gitu Ini abang mau apa nih? Ring bawah Iya Kita lihat guys Sebelum kita makan Oke Oh diputar-putar dulu ya Kayak ada ritualnya gitu ya Biar merata Oh biar merata Oh biar merata Ini kalau kalian dikat di sini nih Panas banget nih Wow, langsung berasap Oke Wow, ini yang seru nih Wow, 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 wow 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 Wuh, panas Mantap Abis ini ditutup ya? Oke Tuh ya tuh, cakep kan warnanya kan Jadi di bawahnya tuh nanti Biar kering, kayak ngegoreng gitu Atasnya yang basah Pokoknya cakep jadinya Iya kak, ini isinya ayam Ayam, daun bawang Dan temen-temennya deh pokoknya Tuh, abangnya cepat tuh Sat, 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 sat Sat, sat Tuh, jadinya kayak gitu tuh Biasa tuh bikin seribuan Kadang dua ribuan Pokoknya tergantung rejeki lah Iya bang ya Tua rejeki bagus Kadang bisa hitik dua ribuan Dua ribu lima ratusan Pokoknya orang dagang naik turun lah kak Pokoknya Yang pastinya kalau kalian makan kesini itu Pasti makan yang masih baru dibikin Nih liat nih Hasil jadinya nih Oke jadi satu Jadi satu porsi tuh isinya tuh 10 guys Bawahnya beralaskan daun pisang Nih sambalnya kayak gini nih Oh dicampur kesitu ya berarti Di pinggiran ya Oke bang Mari kita coba guys Yuk Oke Nih Ini isi 10 Oke Kita ambil satu dulu Dan kita coba yang original Bismillah Wah Pisan dalemnya enak Ayam Dan campuran bumbu Buat ayamnya tuh Wangi dan Sirus ini enak Kita cuculin sambalnya nih Sambalnya pedas ya Pedas ada sedikit Manis, gurih dan Asin sedikit Jadi tuh Pas masuk ke dalam mulut tuh Wah Cita rasanya makin bertambah Kulitnya tuh garing Tapi tuh lembut Isi dalamnya tuh pun juga Juga enak Nggak nyesel datang kesini Kalaupun kalian antri 15 menit atau setengah Jangan datang kesini Nggak bakalan nyesel Enak Ini yang keempat Dan Nggak enak sama sekali Saking enaknya Bangi udah prepare lagi Tambah satu porsi Jadi makan satu porsi tuh Kayaknya kurang Kalau kalian gak percaya Jangan lupa datang kesini Dan bangi mau makan Dibarik layar dulu guys Semoga Menginspirasi video kali ini Nantikan Keseruan Video hobi makan yang lain Yang dimana Ini dari tahun 2013 Masih eksis sampai sekarang Koti Santung AA 87 The best Mantap Wassalamualaikum warahmatullahi Gue bergabung Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax